Meminta urusan akhirat itu kalau kita berdoa, itu harusnya didahulukan daripada permintaan dunia kita. Dan permintaan akhirat itu setidaknya dalam lima perkara. Apa yang pertama? Para ulama salaf ulumah itu berkata. Yang pertama, mintalah kepada Allah syurga dan dijauhkan dari neraka. Yang kedua, mintalah kepada Allah supaya kita diberikan khusnul khatimah. Yang ketiga, mintalah kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang keempat, mintalah kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah hidayah. Yang kelima, mintalah kepada Allah supaya kita diberikan sikap istiqomah. Boleh nggak minta dunia kepada Allah dalam doa? Boleh. Sampai Bunda Aisyah itu mengatakan, sampai urusan garam kamu yang tumpah, sampai urusan sandal kamu yang putus, mintalah kepada Allah. Tapi sebelum kita meminta dalam urusan dunia, maka sesungguhnya permintaan yang didahulukan dan menjadi prioritas, yaitu permintaan ke dalam urusan akhirat. Terima kasih telah menonton!